Saudara polisi turun tangan dalam kasus dugaan penganyayaan petugas keamanan Taman Mini Indonesia Indah terhadap pedagang asongan yang viral di media sosial. Aksi Arogan, petugas Satam Taman Mini Indonesia Indah terhadap pedagang asongan di area TMII, kini di tangan di Polres, Jakarta Timur. Polisi mendatangi korban dan memintanya untuk membuat laporan ke polisi serta melakukan visum. Polisi juga masih menunggu hasil penyelidikan. Apabila terbukti ada tindak pidana, petugas Satpam TMII yang viral bisa diketai pasal penganyayaan. Memang kami mendapatkan informasi, ada perdamaian yang dilakukan di sana. Tapi kami sampaikan bahwa ini peristiwa yang harus kami usut dan kami proses. Jadi tadi malam kami nyebut bola, kami temui korban, dan sudah membuat laporan, dan juga sudah kami visum. Dan selanjutnya juga akan kami proses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal yang dikenakan apa? Kita nanti cek apakah 351 atau 352. Dan sesuai dengan hasil visum saja. Petugas keamanan bernama Aan Holid, yang bekerja di lokasi wisata Taman Bini Indonesia Indah, mengusir seorang perempuan parubaya bernama Encum, yang berjualan tanpa izin. Meski sudah meminta maaf dan memohon, Aan tetap membentak dan berlaku kasar pada Encum. Pihak TMII pun memecat Aan karena dinilai menyalahi prosedur. Aan pun meminta maaf kepada sang pedagang.